Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Adorable Islam. Bersama kita akan menjelajahi keindahan Islam dan hikmah di baliknya. Bersama juga, kali ini kita akan belajar dari para ilmuwan Muslim seperti Yaqud Al-Hamawi yang telah menginspirasi dunia dengan ilmu geografi. Allah berfirman, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Ankabut Ayat 20 Barakallah Apa itu sains geografi? Sains geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi, termasuk permukaannya, bentuknya, dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Geografi mencakup berbagai cabang yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Elemen penting dari sains geografi mencakup antara lain. Geografi fisik mempelajari bentuk lahan, iklim, cuaca, ekosistem, hidrologi, dan proses geologi bumi. Contoh, studi tentang gunung, sungai, dan pola cuaca. Geografi manusia mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungannya, termasuk distribusi penduduk, budaya, ekonomi, dan penggunaan lahan. Contoh, kajian tentang urbanisasi atau pola migrasi. Geografi teknikal, berupa kartografi dan GIS yang berfokus pada teknik, pemataan, dan analisis data geografis menggunakan teknologi seperti GIS, dalam kurung, Geographic Information Systems. Ilmuwan muslim dari masa kemasan Islam memainkan peran penting dalam mendirikan dasar-dasar geologi modern. Mereka mengamati, mencatat, dan mencoba menjelaskan fenomena geologis dengan pendekatan ilmiah. Banyak dari ide mereka kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan Eropa pada periode Renaissance. Yakut Al-Hamawi, 1179 sampai dengan 1229, adalah seorang geografer muslim yang menjadi salah satu tokoh besar dalam sejarah perkembangan ilmu geografi. Melalui karya-karyanya, ia mengintegrasikan pengetahuan geografis, sejarah, dan budaya, memberikan kontribusi besar yang tidak hanya bermanfaat bagi dunia Islam, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam pengembangan ilmu geografi modern. Karya terbesar Yakut adalah Mujam Al-Buldan, yang diterjemahkan sebagai Kamus Negara-Negara. Buku ini adalah sebuah ensiklopedia geografis yang monumental, mencakup deskripsi rinci tentang kota, wilayah, dan tempat penting di dunia Islam dan sekitarnya. Mujam Al-Buldan karya Yakut Al-Hamawi menjadi salah satu sumber penting bagi ilmuwan muslim dan Eropa selama abad pertengahan hingga masa renaissance. Karya ini memuat informasi geografis rinci yang memuat hampir seluruh wilayah yang ada di abad pertengahan dan kejayaan Islam. Dalam menjelaskan sebuah tempat, Yakut memasukkan hampir seluruh aspek yang terkait tempat tersebut, mencakup kota, desa, sungai, gunung, gurun, dan laut. Informasi ini berguna sebagai basis untuk pemetaan dan navigasi di dunia Islam dan sekitarnya. Mujam Al-Buldan mencatat topografi wilayah serta distribusi sumber daya alam, seperti tambang dan tanah subur. Informasi ini membantu ilmuwan memahami aspek fisik suatu wilayah. Informasi dalam Mujam Al-Buldan menjadi dasar bagi para kartografer muslim dan Eropa untuk menyusun peta yang lebih akurat, termasuk peta dunia yang dibuat setelah abad pertengahan. Selain aspek geografis, Yakut juga mencatat asal-usul nama tempat dan hubungannya dengan bahasa Arab, Persia, dan bahasa lain, menjadikannya sumber penting untuk studi linguistik geografis. Kontribusi Yakut Al-Hamawi dalam ilmu geografi sangat signifikan. Yakut melanjutkan tradisi geografi Islam yang sebelumnya dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Masudi. Namun, ia menambahkan pendekatan yang lebih sistematis dan detail, menjadikan karyanya sebagai rujukan standar pada masanya. Karyanya memberikan gambaran yang jelas tentang wilayah dunia Islam, termasuk daerah-daerah yang jarang dijelajahi. Informasi ini sangat membantu dalam memahami peran dunia Islam sebagai pusat peradaban dan perdagangan global. Pada abad ke-12 dan seterusnya, dunia Barat mulai mempelajari karya-karya geografar muslim melalui pusat-pusat pembelajaran di Andalusia, dalam Kurung, Spanyol, dan Sisilia. Sebagian isi dari Mujam Al-Buldan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa lainnya, menjadi rujukan dalam pembuatan peta dan penelitian geografis di Eropa. Informasi dalam Mujam Al-Buldan menjadi dasar bagi para kartografer muslim dan Eropa untuk menyusun peta yang lebih akurat, termasuk peta dunia yang dibuat setelah abad pertengahan. Pada abad ke-16, universitas-universitas di Eropa menggunakan karya geografer muslim, termasuk Mujam Al-Buldan, untuk mempelajari dunia Islam dan wilayah-wilayah yang baru ditemukan selama masa eksplorasi global. Informasi rinci yang diberikan Yakut menjadi dasar bagi perkembangan peta dunia yang lebih akurat. Peta-peta modern yang dikembangkan di Eropa setelah masa renaissance banyak dipengaruhi oleh data geografis yang dikumpulkan oleh para ilmuwan muslim, termasuk Yakut. Pendekatan multidisiplin Yakut menginspirasi para ilmuwan modern untuk menggabungkan aspek fisik, sosial, dan budaya dalam kajian geografi. Yakut Al-Hamawi menunjukkan bahwa eksplorasi ilmu geografi adalah bagian dari perintah Islam untuk memahami ciptaan Allah. Dalam Al-Quran, Allah sering mengajak manusia untuk menjelajahi bumi sebagaimana firmannya. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Ankabut Ayat 20 Karya Mujam Al-Buldan oleh Yakut Al-Hamawi berperan sebagai salah satu fondasi dalam pengembangan ilmu geografi. Dengan pendekatan ensiklopedis dan sistematisnya, ia tidak hanya melestarikan pengetahuan geografis dunia Islam tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi dunia barat dalam pengembangan kartografi dan eksplorasi global. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Akhir kata, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.